Wadil Muqaddasi Tua Wadil Muqaddasi Tua merupakan sebuah lembah yang disinggung oleh semua agama Samawi dan disebutkan sebagai tempat terjadinya perbincangan antara Nabi Musa dengan Allah. Karena itulah, Nabi Musa kemudian disebut sebagai Kalimullah, satu-satunya utusan Allah yang difirmani secara langsung di atas bumi. Dalam Al-Quran Surat Toha ayat 12, lembah tua disebutkan oleh Allah sebagai tempat yang disucikan dan disampaikan langsung kepada Nabi Musa. Allah berfirman, Nabi Musa diberi keutamaan dan kemuliaan oleh Allah dengan menyampaikan firman secara langsung kepadanya saat masih di bumi, tanpa wahyu dan perantara malaikat, sebagaimana lazimnya para Nabi dan Rasul menerima wahyu, bahkan Nabi Muhammad sekalipun. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 164, Dan ada beberapa Rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa Rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan Allah berbicara langsung kepada Musa. Terkait keutamaan yang diberikan kepada para Rasul, dan khususnya kepada Nabi Musa, Allah juga berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 253, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Atas keistimewaan ini, Nabi Musa diberi gelar Kalimullah atau Kalimur Rahman, yang artinya diajak bicara langsung oleh Allah di dunia. Kendati demikian, kemuliaan Nabi Muhammad tetap berada di atas Nabi Musa, karena Nabi Muhammad tidak hanya berbicara secara langsung, melainkan bisa bertatap dan berbicara secara langsung dengan Allah saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa pertemuan inilah, Nabi Muhammad menerima kado istimewa berupa kewajiban sholat lima waktu kepada umatnya. Wadil Muqaddasi Tua menjadi tempat munajat Nabi Musa, segaligus menjadi tempat pertama kali Nabi Musa mendapat wahyu secara langsung dari Allah. Kata Wadi memiliki arti lembah, sedangkan kata Muqaddasi mengacu pada sebuah tempat yang Al-Mu Tohar atau Al-Mu Barok, yang berarti tempat yang disucikan dan diberkahi. Dengan demikian, kata Wadil Muqaddasi Tua berarti lembah yang disucikan atau diberkahi bernama Tua. Tua adalah lembah terbesar di dunia. Disebutkan bahwa Nabi Musa berada di lembah ini saat perjalanan menuju Mesir untuk mengunjungi ibunya setelah Nabi Musa menikah dengan putri Nabi Shu'aib. Nabi Musa berangkat melewati suatu tempat yang tidak diketahui, hingga sampai di lembah nabak di Sinai, kemudian pindah ke Wadilkit, lalu ke Wadi Asla. Di tengah perjalanan itu, istri Nabi Musa melahirkan seorang putra, dan perjalanan berlanjut hingga sampai di lembah yang disebut Al-Quran sebagai Mokaddasi Tua. Pada surah Toha, Al-Quran mengisahkan detik-detik saat Nabi Musa berada di lembah Mokaddasi Tua, dan Allah berfirman kepadanya secara langsung. Saat itu, Nabi Musa melihat api di kejauhan, dan memerintahkan keluarganya untuk tetap tinggal. Nabi Musa kemudian menghampiri api itu, dan ketika dia mendekatinya, dia mendengar firman Allah. Allah berfirman dalam surah Toha yang artinya, Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika dia melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia mendatanginya, yaitu ke tempat api itu, dia dipanggil. Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci bernama Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir al-Munirnya menyebutkan, bahwa lembah Tua berada di Tanah Sinai, yang berarti berada di wilayah Mesir saat ini. Tepatnya di Pulau Sinai, yang tingginya mencapai 2.285 meter di atas permukaan laut. Di sebelahnya, terdapat Gunung Sain Katrin, yang tingginya mencapai 2.629 meter, dan dianggap sebagai gunung yang tertinggi di Mesir. Lembah ini juga dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya, yang di dasarnya terdapat sebuah gereja. Saat ini, Lembah Keramat Tua dinilai sebagai salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, baik dalam atau luar negeri. Wisatawan biasanya mendaki pegunungan Lembah Mukot Desi Tua dengan beberapa cara. Di antara yang populer adalah dengan menaiki anak tangga yang terdiri dari 3.750 anak tangga yang disebut tangga penyesalan. Jalan ini dapat didaki pada malam hari dengan berjalan kaki, atau menggunakan unta dan memakan waktu 2 jam dengan berjalan kaki. Wisatawan banyak yang mendaki pada malam hari, di samping menghindari sengatan matahari juga agar bisa menyaksikan matahari terbit. Saat berjalan kaki, pengunjung akan melewati sejumlah pedagang yang menjual air dan makanan, kemudian mencapai amfiteater alami yang disebut tujuh. Di puncak, terdapat tempat yang tertutup bagi pengunjung, yaitu Gereja Teritunggal yang didirikan pada tahun 1934 Masehi. Tempat itulah yang diakini sebagai tempat Nabi Musa menyuruh keluarganya agar menunggu saat melihat api. Saat tiba di lembah Mokod Dasi Tua, wisatawan akan terkesima oleh pemandangan indah dengan pegunungan yang mengitari lembah, dan banyaknya lembah yang menyuguhkan estetika alam ciptaan Allah, that maha indah.